Selamat pagi anak-anak Selamat dari Miss Lucy Nah hari ini kita bertemu lagi Dengan Miss Lucy Nah Anak-anak hari ini Miss Lucy akan menjelaskan Tentang Posisi duduk yang benar Dan posisi duduk Yang salah di depan komputer Atau laptop ya Mari dengarkan Miss Lucy Oke Nah Posisi duduk yang benar Anak-anak bisa lihat gambar yang Miss tampilkan di layar Coba lihat Aku senang belajar Dengan menggunakan komputer Ketika memakai komputer Cahaya lampu jangan terlalu gelap Cahaya lampu di ruangan juga jangan terlalu karang Nah Miss mau ingatkan kembali Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar Ruangan belajar Atau ruangan komputer yang sehat ya Salah satu ciri-ciri Salah satu cirinya Adalah Menggunakan cahaya yang cukup Maka Cahaya lampu yang kita gunakan Jangan terlalu gelap Dan jangan terlalu terang Oke anak-anak Masih ingat ya Yuk Ayo kita belajar Cara duduk yang benar Nah coba anak-anak lihat Gambar itu Nah kursi yang diduduki mungkin terasa nyaman ya Kenapa? Karena punggungnya tegak Kemari minggu lalu Miss Lucy sudah bilang Kalau duduk yang salah Duduk bungku Maka Badan kita akan terasa sakit Punggung dan pinggan Akan sakit ya Oke lanjut Nah letakkan pahak dan lengan sejajar Pergelangan tangan lurus dan sejajar Tidak sulit kan? Nah kenapa harus begitu? Supaya tangan kita tidak pegel Nah Coba lihat Ketika mengetik menggunakan keyboard Letakkan tangan sejajar dengan keyboard Dan tangannya tidak memukuk Oke Sudah Miss bilang tadi Supaya tangannya Tidak pegel Oke Lanjut Nah begitu juga menggunakan mouse Mouse ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Sehingga nyaman untuk digenggam Oke Nah Miss Lucy ada tampilkan dua gambar ini Anak-anak bisa bandingkan posisi duduk di depan komputer yang benar Dan posisi duduk yang salah Anak-anak bisa lihat Bandingkan kedua ini Nah kalau posisi duduk di depan komputer yang salah Gimana? Kalau kaki kita tidak menatak ke rantai Maka kursi Kita juga Apa? Kaki kita menggantung ya Itu tidak boleh ya Kalau kaki kita menggantung Maka kaki kita Kalau kita kelamaan di depan komputer Akan terasa pegel juga Nah mengapa posisi duduk di depan komputer harus benar? Nah kalau posisi duduk tidak benar di depan komputer atau laptop Maka akan menyebabkan badan kita menjadi sakit Seperti sakit punggung Sakit pinggang Karena apa anak-anak? Karena terlalu lama di depan komputer Maka dari itu Kita harus Ketika kita di depan komputer atau laptop Kita harus duduk yang benar Tidak boleh bungku yang Dan kita tidak boleh melihat layar laptop atau komputer kita Dekat Lanjut Oke Nah Coba lihat Contoh Posisi duduk di depan komputer yang benar Anak-anak bisa lihat Contoh yang disampilkan Nah Punggung bersandar di kursi Nah Ini adalah contoh posisi duduk Yang benarnya Punggung bersandar di kursi Supaya Punggung kita tidak terasa sakit Dan kaki lurus menampak di lantai Supaya apa anak-anak? Supaya Kaki kita tidak menggantung dan pegal Tangan lurus sejajar dengan keyboard Oke Nah Kenapa? Agar tangan kita tidak pegal ketika mengetik terlalu lama Nah Misalkan Kepada kalian Saat di depan komputer atau laptop Bahkan di hp juga ya Jangan terlalu dekat Dengan layar komputer Dengan layar komputer atau laptop Supaya apa? Agar mata kita Tetap sehat dan tidak sakit Bila terlalu lama Nah Jarak mata dengan monitor minimal 50-60 cm Nah Mengapa jarak mata dengan monitor Harus 50-60 cm? Karena di dalam layar komputer Terdapat Sinar radiasi Yang dapat merusak mata Jadi Misharap Anak-anak usahakan Jangan terlalu dekat dengan layar komputer Oke ya anak-anak? Nah Ini adalah Contoh posisi duduk di depan komputer Yang salah Tetap ya Nah posisi seperti ini Perlu kalian ketahui Ini tidak baik ya Posisi seperti ini Membuat mata kita Terlalu jauh Dengan layar laptop Atau komputer Maka efeknya Mata kita bisa Sakit Nah Apalagi Laptopnya simpan di Atas pahak kita ya Nah Leher Ketika kita Posisi duduk yang salah Leher kita Leher kita juga Menjadi sakit Karena apa? Karena terlalu Menunduk Dan pahak kita Juga akan menjadi Memerak atau Panas ya Karena Panas yang dihasilkan Dari laptop yang kita Pengkutkan di Atas pahak Nah Posisinya membuat tubuhmu Akan cepat capek Nah Jika kita Duduk Posisi duduk yang salah Maka akan membuat tubuh kita Akan cepat capek Dan Kalau kita terlalu lama Dan dilakukan terus menurus Punggung kita akan terasa kaku dan sakit Dan Bisa jadi Tidak bisa duduk dengan tegak Oke Nah Efek dari sikap duduk yang salah Nah Ini adalah Akibat Akibatnya Kena Sikap duduk yang salah Anak-anak bisa lihat Dari Gambar yang disampilkan Nah Yang pertama Punggung cepat pegang Sak Atau sakit Dan dapat membuat tubuh menjadi bungku Dan Mata cepat lelah Dan berair Kepala terasa pusing Karena Pencahayaannya ya Dan cepat ngantuk Leher terasa pegal dan berat Nah Mudah emosi dan marah Kenapa Ya dong Kenapa mudah Kenapa efeknya bisa Mudah emosi dan marah Kenapa Karena tidak nyaman ya Apalagi kita Terlalu dekat Menetap layar monitor Dan pusing Sehingga itu Dapat Memancing Emosi kita Nah Jari Jangan juga akan Terlalu Oke Anak-anak Ini adalah Tugas kalian Nah Anak-anak Melengkapi kalimat Pada gambar Di samping ini Gunakan Kata-kata Dalam kotak ya Anak-anak bisa Mengerjakan Di buku Tulis Dan Jangan lupa Untuk Mengirim Hasil kerjaannya Di Google Classroom Oke 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 Thank you Goodbye Bye 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 Terima kasih.